selamat malam teman-teman semuanya jumpa lagi bersama saya disini bagus baraja di channel Gus Baraja senang bisa terus update senang terus bisa menemani kamu membersamai kamu dalam keseharian kamu terutama jam-jam segini sudah pasti kamu menjelang istirahat Insyaallah di jam segini adalah jam dimana gelombang otak itu berada di Alfa Insyaallah semua sugesti ataupun keilmuan itu mudah banget kamu cerna di bawah sadar artinya masuk ke dalam bawah sadar sebelum kita mulai saya informasikan dulu buat kamu yang ingin mengikuti seminar offline yang saya adakan di Jakarta tanggal 10 Desember segera daftarkan diri kamu di sana banyak program ulang bawah sadar banyak terapi yang bisa membantu bawah sadar kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya dan untuk yang online saya adakan 4 November nanti Rahsia Jalan Kaya kemudian untuk yang kelas eksklusif ya online itu 6 kali pertemuan dan bonus bimbingan sampai bulan Desember yaitu kelas lunas hutang segera daftarkan diri kamu barangkali keilmuan ini bermanfaat nantinya untuk kamu semuanya dan untuk pendaftarannya silahkan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor baik teman-teman kita sharing aja sih malam ini tetapi ini penting banget untuk kamu dengarkan sampai selesai karena ini berhubungan dengan kehidupan kamu yang saya yakin semua orang bertanya tentang ini mengapa hidup semakin sulit dan juga banyak yang mengalami kejadian yang berulang sebenarnya sebabnya dimana sih kok ini bisa berulang kejadian negatif berulang ditipu berulang dapat pasangan yang tidak diinginkan itu berulang itu sebenarnya kenapa nah mudah-mudahan di video kali ini benar-benar bisa menjawab dan membuat kamu sadar sesadar-sadarnya betapa pentingnya memahami pola kemudian betapa pentingnya juga untuk mengerti sebab terjadinya satu perkara itu kenapa bisa berulang gini kalau gak sadar ilmunya ya jadi 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 seperti itu memang ya tidak sadar bahwa sebenarnya semua yang terjadi itu adalah hasil dari tarikan kita sendiri hasil dari manifestasi kita sendiri atau hasil dari tindakan kita sendiri saya percaya satu hal bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan di luar diri kita sendiri artinya kendali kita itu hanyalah fikiran dan tindakan kita kendali kita ya diri kita sendiri kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sesuai dengan apa yang kita pikirkan saya akan jawab pertanyaan yang baru tadi ya pertanyaan kamu yang mengapa sih kok bisa berulang sebenarnya begini teman-teman sebab berulang itu karena kita memiliki data ada sebuah kejadian yang mengendap di dalam bawah sadar dan itu sangat powerful tarik contoh kasus misalkan buat kamu hari ini yang pernah dibohongi dibohongi terkait keuangan atau uang kamu dibawa lari orang atau dipinjam orang tapi gak dibayar sampai sekarang nah itu sebenarnya penyebabnya apa sih kan begitu timbul pertanyaan lalu beberapa bulan atau beberapa tahun berikutnya kejadiannya sama terjadi lagi maksudnya nah ini sebenarnya disebabkan apa jadi begini kalau kita memiliki data yang sifatnya kekecewaan kemudian kita tidak sadar dan tidak memaafkan dan tidak berdamai maka sebenarnya itu berpotensi untuk terjadi kedua kalinya itu contoh pertama kemudian contoh yang kedua yaitu terkait tentang pasangan rumah tangga atau ya hari ini yang yang dulu pernah menikah kemudian bercerai sekarang menikah lagi ternyata pasangannya kurang lebih atau beda tipis karakternya dan malah ada yang mengalami perceraian kedua yaitu dia sebabnya sama karena di kejadian pertama itu masih sangat tersimpan di dalam bawah sadar dan masih meninggalkan rasa yaitu kekecewaan sekali lagi kekecewaan contoh yang pertama dengan yang kedua tarik kesimpulan bahwa sebabnya adalah kekecewaan jadi letak permasalahannya karena kekecewaan kekecewaan pertama itu menjadi cikal bakal terjadinya kekecewaan yang kedua kalau kecewaan itu terus kamu rasakan itu berpotensi terjadi lagi ini hukum alam hukum pasti dan semua orang mengalami ini jika jika mereka tidak sadar sama seperti ditipu tadi tentang keuangan ataupun tentang jodoh itu sama karena secara prinsip sistem yang Allah berikan yang Allah terapkan di dunia ini di semesta ini itu berlaku untuk semua orang itu kenapa di agama itu dilarang banget untuk membenci dilarang banget untuk menyimpan kecewa yang berlebihan karena khairul umur awsatuha sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan jadi mulai sekarang solusinya kalau kamu tanya solusinya ya mau tidak mau tidak ada pilihan kita harus damai dengan diri kita sendiri tadi saya sempat mengatakan bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan eksternal yang bisa kita kendalikan adalah internal nah internal itu kan diri kita sendiri pikiran kita hati kita rasa kita tindakan kita jadi saya dulu pernah mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya konflik yang sebenarnya adalah dirinya sendiri antara pikirannya dengan hatinya ada ketidakselarasan disana disaat kamu ingin ingin sesuatu yang baik kamu ingin positif tetapi hatimu masih terikat dengan kejadian-kejadian di masa lalu lebih-lebih tentang kekecewaan maka itu sulit untuk bisa kamu dapat kebaikan tadi itu itu sulit untuk kamu bisa dapat jadi tidak ada pilihan kecuali berdamai dengan diri sendiri sekarang kita bicara solusinya yaitu berdamai dengan diri sendiri lantas pertanyaan berikutnya bagaimana caranya kan begitu sering-seringlah perhatikan dirimu ini juga hukum sukses ya kalau kamu benar-benar bisa bisa berdamai dengan dirimu sendiri kesuksesan itu bukan sesuatu yang sulit bahkan ada yang mengatakan bahwa kaya itu mudah bahagia itu mudah asal tahu caranya nah inilah salah satu caranya yaitu pembenahan diri dengan cara memaafkan diri sendiri dan berulang berulang mengatakan pada diri bahwa aku mencintai diriku aku menyayangi diriku aku memahami diriku dan aku memaafkan diri jadi ketika fisik dan ruh itu selaras damai maka kemudahan-kemudahan itu akan terbuka kalau saya ambil kesimpulan pada dasarnya hati kita ini miskin cinta kalau kita benar-benar mencintai diri sendiri tidak usah dengan ribetnya ilmu ya mencintai diri sendiri itu gimana sih sebenarnya perhatikan diri kamu baik-baik seperti layaknya kamu memperhatikan apapun yang kamu miliki misal kamu punya mobil memperhatikan bersihnya kebersihannya kamu perhatikan mesinnya begitu juga dengan dirimu harusnya seperti itu jadi kondisi batin itu diperhatikan jika ada sesuatu yang membuat hati bingung segera lepaskan dan cinta itu sangat diperlukan semakin kita mendoktrin atau memberikan cinta pada diri kita sendiri maka kemudahan-kemudahan itu pasti akan datang setelah hati penuh cinta maka ketenangan pun akan hadir dan kalau jiwamu tenang pikiranmu tenang ide demi ide akan muncul dalam pikiran kamu dan otomatis kamu akan berkembang ini lagi-lagi bicara tentang kesadaran ketika kamu bangun sebuah kesadaran diri maka otomatis kamu akan mendapatkan perubahan diri setelah kamu berubah nantinya kamu akan berkembang dengan sendirinya dan setelah kamu berkembang pencapaian itu pasti kamu dapat simple dari penjelasannya tapi kalau untuk prakteknya sulit mungkin ada sebagian orang yang akan berpikir demikian tidak sulit apa-apa itu kalau dilakukan berulang-berulang-berulang maka tetap pada akhirnya hasilnya juga akan baik sama seperti terapi ketika kamu rutin mendengarkan terapi ya sering mendengarkan terapi di waktu-waktu yang menurut kamu itu benar-benar bagus untuk healing untuk terapi dan semakin sering kamu lakukan itu maka dengan sendirinya hatimu akan menjadi baik ini bicara program apapun yang dominan di dalam dirimu maka itu juga yang akan kamu dapat pertanyaannya hari ini yang dominan di dalam hatimu apa dan fungsi dari terapi adalah memasukkan sugesti yang baik-baik saja dengan harapan sugesti lama yang negatif-negatif itu tidak lagi dominan di dalam bawah sadar jadi yang dominan adalah yang positif semakin dominan positif maka semakin cepat semakin mudah kamu mendapatkan hal-hal yang positif pula jadi sebenarnya ini ringan ilmu ringan cuma butuh kesabaran berulang-berulang-berulang maka suatu saat nasibmu akan berubah menjadi lebih baik semoga ini bermanfaat jangan lupa cintai dirimu berdamailah dengan dirimu untuk memutuskan kejadian negatif itu agar tidak terjadi berulang terima kasih teman-teman semoga ini bermanfaat sharing malam hari menuju kamu istirahat semoga bermanfaat saya Bagus Baraja Al-Fakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala siddhina Muhammad selamat menikmati Terima kasih.